Warga Komplek Perumahan Lindara Jensi 5 RT23 Kelurahan Belimbing Raya, Kecamatan Murung Pudak mendirikan posko siaga COVID-19. Posko yang beroperasi sejak 14 April 2020 ini memeriksa suhutobus setiap orang yang keluar masuk area komplek perumahan. Posko siaga COVID-19 ini merupakan antisipasi dari warga setempat untuk mencugah penularan COVID-19 di wilayahnya. Warga di komplek ini saling gotong royong, bahu-membahu untuk mendirikan posko COVID-19. Ketua RT23 Komplek Perumahan Lindara Jensi 5 Riza Arifianto mengatakan langkah ini dilakukan untuk mencugah penularan COVID-19 di area komplek. Pasalnya terdapat sebanyak 600 kakak dengan jumlah sekitar 1.800 warga yang mendiami komplek ini sehingga perlu adanya pengawasan yang ketat. Setiap tamu atau warga komplek yang terdeteksi memiliki suhu tubuh di atas 38 perajat, maka petugas posko akan berkoordinasi dengan tim kesehatan untuk ditindaklanjuti. Melakukan kegiatan pencegahan virus corona. Dengan melakukan pemeriksaan setiap ada warga yang masuk, itu akan kita ukur suhu badannya. Apabila ada suhu badannya yang tinggi, maka kami akan langsung berkoordinasi dengan tim kesehatan, tim kesehatan call center untuk dilakukan tinggi dendakan selanjutnya. Seperti itu. Nah, jadi kegiatan ini merupakan swadaya dari masyarakat bersama, dari warga komplek Dindarigensi 5, yang mana kemarin kami berdiskusi bersama perlu melakukan tindakan pencegahan. Sementara itu, warga setempat menyambut positif dan mendukung keberadaan posko siaga COVID-19 ini. Warga mengaku merasa lebih aman, karena pemeriksaan di posko dapat mengurangi potensi penyebaran virus corona di dalam area komplek. Jadi, dengan adanya kegiatan seperti ini di komplek kami ini, saya pribadi men-support, dan itu pun kami semua aparat dari perumahan ini juga men-support kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Alhamdulillah, masalah masyarakatnya juga senang. Jadi, otomatis mereka juga tidak khawatir, karena apabila ada tamu yang datang di sini, tamu itu diperiksa. Gimana kesehatan itu sangat utama bagi kita, tapi belum tentu orang sehat itu akan jadi sehat lagi. Karena dengan keasikan sehatnya itu, mungkin bisa menimbulkan segala penyakit. Yang mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini, bisa semua teratasi dari segala penyakit. Posko COVID-19 di komplek perumahan Rilinda Regency 5 RT23 ini akan beroperasi selama 24 jam dengan SIF. Posko ini akan terus beroperasi hingga waktu yang belum ditentukan. Maimun, TV Tabalong melaporkan.